Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio sahabat seperjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 24 Juli 2022, tema Renungan kita dengan judul Cara Menilai Diri Sendiri. Cara Menilai Diri Sendiri, firman Tuhan terambil dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih imamat yang rajani, bangsa yang kudus umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari dia yang telah memanggil kamu dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Mari kita berdoa. Bapak yang di dalam sorga biarlah kami boleh belajar menilai diri sendiri dari terang kebenaran firman Allah. Dan bukan menilai diri kami dari penilaian-penilaian manusia dan penilaian-penilaian dunia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan cara menilai diri sendiri. Kita menemukan dua macam manusia di dalam dunia ini. Tak kalah seseorang mengalami keberhasilan dalam pendidikan, keberhasilan dalam ekonomi, keberhasilan dalam tingkat jabatan tertentu, keberhasilan dalam tingkat sosial. Punya katakanlah penampilan yang lebih baik dari yang lain. Punya kelebihan-kelebihan lain dari yang lain. Lalu bagaimana kita menilai diri sendiri? Kita menilai diri sendiri menjadi terlalu percaya diri. Sampai kemudian menjadi lupa diri. Dan menilai diri sendiri adalah saya lebih tinggi, saya lebih hebat, saya lebih atas, dan saya lebih baik dari yang lain. Itulah penilaian yang keliru yang pertama. Yaitu menilai lebih baik dari yang lain. Yang kedua adalah tipikal orang yang kurang percaya diri. Tak kalah karena satu dan lain hal dia terpuruk. Tentu bukan karena kesalahan diri sendiri, namun karena keadaan. Kita dilahirkan dari keluarga yang tidak baik, keluarga yang broken, ekonomi yang tidak memadai, diterpau oleh berbagai macam masalah. Penampilan kita pun juga tidak semenarik yang lain. Lalu kemudian kita menilai diri sendiri bahwa saya lebih rendah dari orang lain. Kudian menjadi pribadi yang minder. Kedua penilaian tersebut adalah jelas salah di hadapan Tuhan. Karena Tuhan menilai siapakah kita. Firman Tuhan berkata, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Allah menciptakan kita dari ketiadaan, dari kenihilan, dari kekosongan, dari kehampaan. Allah mencipta kita. Dan apa yang ada pada kita semuanya adalah karena anugerah Tuhan. Orang yang bisa mencapai semua hal yang hebat, otaknya adalah anugerah Tuhan. Nafasnya adalah anugerah Tuhan. Kalau dia pandai bernyanyi, mulutnya adalah anugerah Tuhan. Kalau dia adalah seorang pelari dunia, kakinya adalah anugerah Tuhan. Kalau dia seorang pelukis, tangannya adalah anugerah Tuhan. Apa yang bukan dari Tuhan dalam hidup ini. Sehingga pencapaian sehebat apapun kita sebetulnya bukan siapa-siapa. Tanpa anugerah Tuhan. Sehingga yang memiliki pencapaian lebih baik dari yang lain, engkau tetap adalah kenihilan, kekosongan, ketiadaan. Namun karena anugerah Tuhan lah, kita disebut sebagai imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Demikian juga kita yang karena satu dan lain hal, kita tinggal di dalam dunia yang tidak sempurna, yang penuh dengan persoalan. Sehingga kita tidak mengalami pencapaian-pencapaian seperti yang lain. Kita dilahirkan dari keluarga yang broken, kita mungkin punya penyakit bawaan, ada yang asma, ada yang epilepsi. Bahkan penyakit-penyakit bawaan itu cancer, penyakit bawaan itu darah tinggi, kencing manis, diabetes mellitus. Lalu karena semua aspek kelemahan-kelemahan yang disebabkan bukan oleh karena kita, namun karena memang dunia ini sudah tidak sempurna. Kita menjadi minda. Kita menilai diri saya itu lebih buruk dari yang lain. Yang berhasil, yang punya pencapaian, menilai diri saya lebih baik dari yang lain. Di hadapan Tuhan, harga kita adalah sama. Dari kekosongan, dari kenihilan, dari ketiadaan, dari debu dan tanah. Lalu Tuhan menciptakan kita semuanya dalam segala keindahan. Perbedaan yang ada di dalam dunia, tidak ada kait mengait bahwa ada orang lain itu lebih baik di hadapan Tuhan. Lalu kemudian yang lain lebih buruk di hadapan Tuhan. Karena kita semua hidup dari anugerah Tuhan. Dengan demikian, yakinilah bagi mereka yang merasa lebih hebat, lebih luar biasa dari yang lain. Ingat, kita adalah kosong, kita adalah ketiadaan, kita adalah kehampaan. Karena anugerah Tuhan, engkau bisa mencapai sesuatu. Kalau kemudian kita tidak mencapai sesuatu, tidak perlu minder. Tidak perlu mengalami inferiority kompleks. Kompleksitas rasa tidak berharga dan rasa bersalah. Karena kita tinggal di dalam dunia, maka sebaiknya. Karena semua merasa adalah ciptaan Allah, anugerah Tuhan yang luar biasa. Yang menciptakan kita, kita spesial. Di dalam ketidaksempurnaan dalam dunia ini, maka yang lebih berbagilah kepada yang kurang. Yang pandai mengajarlah kepada yang kurang pandai. Yang sedang terancam, mereka yang sedang mengalami kenyamanan, punya fasilitas. Maka lindungilah mereka yang sedang terancam. Itu yang terjadi di dalam Matyus Fasa ke-25. Maka keindahan di dalam dunia ini bisa terjadi. Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan. Cara menilai diri. Ada banyak orang yang menjadi tidak tahu diri. Dan ada banyak orang yang kemudian menjadi menghina diri. Lalu protes kepada Tuhan. Mengapa orang lain diberikan sebuah jalan hidup yang lebih baik, sementara saya yang buruk. Hidup yang baik, hidup yang buruk bukanlah rancangan Allah. Allah merancang semua keindahan di dalam dunia ini. Namun semenjak manusia jatuh dalam dosa, keserakahan, kerusakan yang ada di dalam dunia ini, menimbulkan banyak kesenjangan yang terjadi di dalam dunia ini. Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan. Dan ingat baik-baik, apapun yang kita miliki di dalam dunia ini, tidak kekal. Semuanya akan kembali kepada sang penciptanya. Nafas kita akan kembali ke udara. Tubuh kita akan kembali bersatu dengan tanah. Kita hanya akan meninggalkan sebuah biografi. Dan biografi itu ditulis dalam buku-buku kertas. Biografi itu ditayangkan mungkin dalam Youtube. Namun kita sendiri pada akhirnya dilahirkan dari ketiadaan dan kembali kepada ketiadaan. Apa yang membuat kita akan kemudian menjadi tidak tahu diri, menjadi tinggi hati, menjadi sombong? Ingat, hidupmu karena anugerah Tuhan dan hidupmu berasal dari ketiadaan dan kembali kepada ketiadaan. Sementara kita yang mengalami keterpurukan berbagai macam hal. Mungkin saja itu adalah anugerah Tuhan. Membuat engkau lebih punya kesadaran tentang hidup yang fana dan sementara ini dan lebih mengandalkan Tuhan di atas segala-galanya. Siapa diri kita? Bagaimana cara menilai diri kita? Kita diciptakan dalam anugerah Tuhan, diciptakan dalam keindahan kesempurnaan yang luar biasa oleh Tuhan. Dan biarlah apapun yang ada dalam dunia ini, dunia ini tempat tinggal sementara. Kita dari ketiadaan kembali kepada ketiadaan. Biarlah kita menjadi orang yang menjadari. Kita adalah milik Tuhan dan kita dipanggil untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari dia yang telah memanggil kamu dari kegelapan kepada terang yang ajaib dan bukan mengagungkan atau menghina dirimu sendiri. Mari kita berdoa. Bapak dalam sudga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang mengajarkan kami bagaimana kami cara menilai diri dengan benar. Hambamu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit Tuhan jamah sembuhkan, sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah Tuhan bukakan jalan, sahabat seperjalanan yang sedang berdoa memohon sesuatu, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu rencana dan kehendakmu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan. Dan ingatlah, kita adalah bangsa yang terpilih imamat yang rajib dan rajani, bangsa yang kudus umat kepunyaan Allah, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari dia yang telah memanggil kamu dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Shalom. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas perhatian Anda.